Kegiatan Refleksi Akhir Tahun Mahkamah Agung Republik Indonesia dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 di Gedung Tower Lantai 2 Mahkamah Agung Republik Indonesia. Acara ini dipimpin langsung oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Bapak M. Hatta Ali, yang didampingi oleh jajarannya. Hadir dalam acara ini adalah para awak media dan jurnalis yang memang khusus diundang oleh MA sebagai bagian dari acara refleksi akhir tahun Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dalam sambutannya, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bapak M. Hatta Ali menyampaikan kinerja Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2019. Beberapa hal penting yang disampaikan oleh Ketua Mahkamah Agung adalah Baik saya melalui, ya tentunya puji dan syukur kita penjadikan Kedilatulah Subhanahu Wa Ta'ala ke atas berkat dan rahmatnya kita dapat berkumpul kembali di pagi hari ini seperti tahun-tahun yang lalu. Saya berkira masih mendapatkan kesempatan untuk bersilaturahmi kembali dengan rekan-rekan jurnalis kalian. Karena bagi Mahkamah Agung, rekan-rekan jurnalis adalah mitra strategis yang menjembatani Mahkamah Agung dengan masyarakat. Jadi Mahkamah Agung sangat menganggap penting para jurnalis. Sebab jurnalis inilah yang menjembatani antara Mahkamah Agung dengan masyarakat. Implementasi kebijakan Mahkamah Agung dalam penanganan dan penyelesaian perkara terus menunjukkan hasil yang positif. Saya telah menginstruksikan agar e-retigation siap diterapkan di seluruh pengadilan di Indonesia mulai awal tahun 2020 yang akan segera menjelang kembali. Pengembangan sistem informasi pengadilan terus dilakukan setelah sistem informasi administrasi perkara di Mahkamah Agung dan sistem informasi penelusuran perkara di pengadilan tingkat pertama terbukti berhasil menorong krasparansi dan peningkatan kinerja penelusuran perkara. Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui badan pengawasan Mahkamah Agung mulai menerapkan sistem manajemen anti penyuapan atau SMAP pada tujuh unit pengadilan negeri sebagai pilot proyek dalam upaya pencegahan suap dan korupsi. Mahkamah Agung selalu berkoordinasi dengan Komisi Yudisial dalam menjaga halkan dan martabat Hakim Indonesia. Mahkamah Agung 100% merespot rekomendasi Komisi Yudisial tentang kejatuhan sanksi terhadap Hakim Terlaku sesuai peraturan yang berlaku. Upaya reformasi birokrasi Mahkamah Agung juga terus menunjukkan hasil yang mengembirakan. Beberapa capaian yang diperoleh selama tahun 2019 diantaranya. Tahun 2019, Mahkamah Agung telah memiliki museum, teman senter, asesmen senter, dan studio e-learning sebagai upaya untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan dan informasi. Mahkamah Agung akan terus berbenah dan berusaha memberikan yang terbaik kepada masyarakat dalam penegakan hukum dan keadilan dengan sebaik-baiknya. Menyambung Dekade Baru yang sudah di depan mata, Mahkamah Agung kembali bersiap disamping melanjutkan program-program kerja secara berkisi nambungan. Pada tahun 2020, Mahkamah Agung akan mematangkan konsep restrukturisasi organisasi Mahkamah Agung untuk memujukkan organisasi modern yang dapat melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien. Tahun 2020 juga akan menjadi tahun penting bagi Mahkamah. Sebagai tahun diselenggarakannya Rapat Kerja Nasional Akhbar yang akan menjadi ajang konsolidasi dan pembahasan permasalahan yang dihadapi dalam praktik peradilan. Dari tahun 2020, insya Allah bulan April, Mahkamah Agung akan melaksanakan Rapat Kerja Nasional Akhbar. Semua ketua-ketua pengadilan, semua pandi kera pengadilan tingkat pertama maling sampai pada tingkat Mahkamah Agung akan berkumpul bersama untuk melaksanakan rapat kerja nasional. Selanjutnya semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala senantiasa melindungi yang baik dan segala upaya kita. Untuk menutup penyampaian saya, saya akan membacakan selari pantun sebagai berikut. Boleh kan? Boleh. Sekali-sekali berpantun. Warna dipadu sapuan puas. Tertoreng indah di atas kambas. Selamat tinggal 2019 Teruslah mengabdi dengan penuh keilasan. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton